Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dan Brigade Al-Quds sayap militer jihad Islam Palestina kembali mengkelar operasi gabungan. Dikutip dari Al-Mayadin, ada pun serangan tersebut berlangsung dalam operasi gabungan ketiga antara Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds. Dalam pertempuran tersebut, keduanya mampu menunjukkan kemampuan untuk melumpuhkan Israel, di mana kedua Brigade itu menghancurkan trun pengintai dan helikopter Israel dalam 24 jam. Keduanya mampu menembak jatuh pesawat pengintai Airbus 900 Israel dengan rudal anti-pesawat. Ada pun insiden tersebut terjadi di sebelah timur kota Gaza. Selain itu, Al-Qassam juga menembakkan rudal permukaan ke udara ke sebuah helikopter. Aksi itu terjadi di sebelah timur kanyonis. Saya militer Hamas itu juga mengambil kendali atas pesawat tak berawak Israel saat melakukan misi di selatan lingkungan zaitun di kota Gaza. Terima kasih telah menonton!